Kemarin udah ngerakit, merangkai layangan babo nangkrem 160 cm buatanku. Sekarang tahap menyampul bakalan terspil di short ini, guys. Disclaimer, bukan tutorial. Kupotong kresek sesuai pola sayap. Kupakaikan warna hito. Kunci plastiknya dengan cara nempel 4 titik. Mulai dari sayap atas dulu. Lalu tarik tipis ke sayap bawah. Kelihatan lecek, tapi tunggu dulu. Sekarang tarik ke sudut sayap kanan dan kiri. Baru kutempel sekeliling batang sayapnya. Dengan begini kerja jadi lebih cepat. Posisi jempol di atas, 4 jari di bawah buat tatakan. Nyulut api jangan kelamaan. Pas udah disulut, langsung tutup pake jempol. Biar lubangnya gak melebar. Kenapa gak dililitkan plastik dulu kerangkanya biar kuat? Tentu nanti kalau udah bosen sama layangannya. Buat ngebongkar dan dijadikan model baru lagi kan gampang dilepas kreseknya. Kenapa gak pake lem aja? Ya, sama aja kalau udah bosen dan mau ganti model bakalan susah juga dilepas. Kenapa nempelnya gak dijemur aja? Waduh, kulitku ini udah cukup gelap jadi konten kreator layangan tiap hari, guys. Jadi dikurang-kurangin aja berjemurnya. Buat model babo nangkrem juga kurang lebih sama pakai 4 titik. Dari atas dulu lalu ke bawah. Lantas tarik ke sisi kanan dan kiri terakhir baru tempel sekeliling rangka.